Ini beberapa sendi itu akan ada beberapa pembagian, menurut ada sendi mati, ada sendi kaku, dan sendi gerak. Nah, kalau yang digambar ini adalah contoh sinartrosis, contoh sinartrosis yang kita bahas pertama ini. Jadi sendi yang sebenarnya kaku ya, karena dia dibentuk untuk perlindungan. Jadi sinartrosis itu dibedakan menurut, ya sinartrosis itu adalah false join, sendi palsu istilahnya. Karena dia sebenarnya sama saja tidak berfungsi untuk melakukan pergerakan, jadi agak palsu. Kalau ini gerak ini true ya, sendi gerak itu diartrosis namanya. Nah, ini contohnya dari kepala ya. Kepala ini, ubun-ubun ada large fontanel, ubun-ubun besar ya. Nah, ini sering digunakan sebagai denominator ya, kalau saat kalian status of jin. Ini untuk pemeriksaan dalam ya, bagaimana posisi, apakah ada mal posisi dari janin, itu ditentukan dari large fontanel. Ubun-ubun besar dan ubun-ubun kecil ya. Small fontanel ya. Nama lainnya, fontanelnya fonticulus ya. Kalau large itu anterior, kalau small itu fonticulus posterior ya, karena di belakang. Kemudian ada course of collagen fibers ya. Ini yang ketiga ini adalah jenis sindesmosis ya. Dibentuk oleh ligamen. Jadi, ligamen itu masih jaringan ikat ya. Nah, ini kalau ini jaringan ikatnya course of collagen ya. Ini tulang. Nah, ini gompos ya. Ini lokasinya di gelang bahu ya. Kemudian ada di antara fibula dan tibia ya. Untuk kesetimbangan, jadi dia tidak boleh bergerak antara tibia dan fibula ya. Nah, ini ada membran. Membran intra. Intra osea ya. Intra osea ya. Ya, selanjutnya ada kita cartilaginous syndesmosis, syndesmosis ya. Ini yang dibentuk, sendi palsu yang dibentuk oleh cartilago ya. Kartilaginous articulation atau syndesmosis ya. Nah, ini contohnya ada epifisis. Ini ada epifisial plate ya. Lalu ada diafisis. Ini juga epifisial plate. Ini ada epifisis ya. Kemudian ada yang dibentuk antara coste dan sternum ya. Ini kan tulang sternum nih. Coste, rips ya. Tulang rusuk. Nah, di antara coste dan sternum inilah costal cartilage ya. Tulang rawan di rusuk ya. Kemudian ada juga untuk simfisis pubis ya. Pubic simfisis ya. Ini dibentuk oleh hip bone. Oskoksi ya. Tulang panggul. Kanan dan kiri ya. Nah, kemudian ada juga nih. Oseus onion atau synostosis. Jadi ini dibentuk oleh perlekatan tulang-tulang ya. Beberapa tulang yang lekat. Ini Oseus onion. Onion ya. Nah, ini contohnya ada di sutura ya. metopik sutur. Sutura koronal. Koronal suture. Yang dibentuk oleh parietal bone. Oke, itu ya. Jadi itu akan ada adaptasi antara jaringan ikat dan jaringan penyokong ya. Contohnya di simfisis pubis ini. Ini akan ada ligamentum pubicum superius ya. Kemudian ada fibrous cartilage ya. Ada simfisis gap ya. Kemudian ada hyaline cartilage ya. Dan ligamentum pubicum inferius ya. Inilah fungsi adaptasi dari jaringan ikat dan penyokong sekitar sendi ya. Nah, kalau sendi gerak atau true join ya. Diartrosis. Ini contoh diartrosis. Yang diambil adalah antara ya, kapsul sendi humerus dan adratius ya. opo atau ulna ya. Ini akan ada yang namanya hyaline joint ya. Cartilage. Kemudian subchondral ya. Subchondral bones ya. Ada celasan di joint space ya. Di mana kalau ada artritis ini akan penuh dengan sel-sel radang. Kemudian cavites articularis. ada juga periostium. Lalu ada plikay synovialis ya. Nah, dan juga akan ada dua membran ya. Membran membrana fibrosa dan juga membrana synovialis ya. nah, kedua membran ini membentuk yang namanya kapsula articularis ya. Oke, diartrosis akan ada beberapa pembagian ya. Pertama, sendi engsel. Contohnya antara lengan atas dan lengan bawah ya. Kemudian ada konoid pivot ya. Koon-koon itu seperti kerucut ya. Ini yang kerucut. Ini kerucutnya, konoid. Kemudian ada pivotnya ya. Titik tumbuhnya. Lalu ada trochoid. kalau trochoid itu contohnya di sendi cervical ini ya. Dense axis ini. Jadi dia yang berputar adalah bagian dari si setengah lingkaran ya. Yang kerucutnya tadi. Beda dengan konoid pivot. Kalau konoid pivot dia tetap ya. Si konoid. Si koon-nya itu. Jatuh bergerak. Kalau yang di ini kondiloid ya. kondiloid join. Itu antara tarsal dan karpal dan humerus ya. Contohnya. Juga karpal dan ulna ya. lalu ada ball and socket ya. Saddle saddle join dulu. Ada saddle. Sendi planar. Cuma dua arah. ini ball and socket. Sendi peluru. Kemudian ada plane ya. Plane join. Seperti pada os vertebra. Oke. Kalau sendi kita buka itu akan ada yang namanya hyaline cartilage. Nah ini. Hyaline joint. Cartilage. membran fibrosa tadi. Dan membran synovial. Ini capsule articulasi. Capsule articularis. Ini ada plikaya synovial. Lalu kalau kita zoom. Ini kan tadi periosteum. ini cavitas articularis. Ini joint space. Lalu ada sub-chondral bone ya. Nah ini kan ada struktur dari bagian hyaline joint ini. Ada yang namanya chondrosit. Lalu ada proteoglycan. Lalu ada serat kolagen. lalu ada chondrosit juga. Chondrosit. Kemudian akan ada beberapa pembagian zona ya. Yang paling atas ini tangen sial. Lalu ada di bawahnya transisi. radiasi. Kemudian ada tight mark. Perengketan. Kemudian ada zona mineral. Mineralisasi. Dan juga ada sub-chondral. Kemudian di sub-chondral ini ada pembuluh darah. Blood vessel. Sementara kalau di cavitas articularis. Kalau kita zoom. Ini akan ada dari cavitas articularis ini. Sinoviosit tipe A dan tipe B. Kemudian ada sel lemak. Fat cells. Ada blood vessel. Bone marrow. Dan sub-sinovial. Dan dengan ikat. Connective tissue. mengenai muskuloskeletal adalah arah gerak. Nah arah gerak ini jadi ada arah gerak untuk jempol. Jempol dia berlawanan. Ini opposition. reposition. Kalau dikembalikan dia reposition dari jempol. Kemudian ada jempol ini bisa mendekat dan juga menjauh. Kalau dia menjauh abduction kalau dia mendekat adduction mendekati telapak tangan maksudnya. Patokan dari jempol. kemudian kalau dia mendekati jempol ini dengan kelingking ini opposition. lalu ada punggung tangan tangan bisa dia menjauhi ekstensi atau menekuk ke bawah ini palmar flexion flexi dia. Nah yang ini apa nih? Jadi patokannya adalah di jari-jari ini kan saling mendekat nih panahnya jadi abduction ya abduction of finger ya kemudian kalau dia lawannya menjauhi abduction of finger ya nah kemudian ada juga gerakan lengan atas dan bawah yang diluruskan ya ini berputar melalui sumbu bahu shoulder joint ini sendi peluru ya ini namanya gerakan circumduction ya ingat dari kata-kata circum circumference itu keliling ya maksudnya memutar seperti keliling lingkaran lalu ada gerakan menjauhi juga dari kaki ini abduction abduction of leg kalau dia menjauhi ya bagian atas ini kalau dia mendekat ini abduction bisa di lengan atas maupun di bawah arm and leg oke selanjutnya ada trungkus ini trungkus tadi melakukan tekukan menjauhi sumbu tubuh sumbu utama ini jadi lateral flexion flexion of the trunk biasanya ini sering terjadi pada pasien-pasien gangguan git di neuro lalu ada yang mengangkat bagian lutut ini flexi yang di bawahnya ekstensi patokannya adalah sendi lutut ini knee join oke kemudian ada rotasi ini gerakan rotasi rotasi dari sendi bahu internal rotation ya ini sama ya sebenarnya sama-sama shoulder join lawan dari internal keluar eksternal rotasi juga gerakannya oke selanjutnya ini ini adalah gerakan dari lengan jadi arm ini ada antiversi dan retroversi anti berarti kedepan nah lawan dari kedepan ke belakang retroversion ini ini gerakan dari arm lengan kemudian sendisiku ini elbow join kalau dia menekuk dia flexi lawan flexi berarti meluruskan ekstensi selanjutnya selanjutnya ada tegukan dari telapak kaki ini foot ini ada dia ke dalam berarti inversi lawannya keluar berarti eversi kemudian ada hand telapak tangan berputar dengan telapak tangan ke arah bawah ini pronation kalau dia telapak tangannya ke atas ini namanya supination ingat saja sup itu mangkok jadi kita mau ngambil mangkok sup harus tangannya telapak tangan ke atas biar gak jatuh kecuali lu mau tari piring selanjutnya kalau lu di stasi reumatologi penyakit dalam ini akan ada pemeriksaan goniometri mengukur range of movement nah ini jadi ada yang namanya ekstensi dan fleksi ekstensi sekitar 5 ya 0 derajat 5 derajat nah ini kalau dia fleksi dia 140 derajat ini yang normal normal range of motion dari knee joint sendi tumit jadi ini kalau dia ekstensi yang tidak bisa dilakukan oleh pasien jadi dia tidak bisa ke 140 derajat nah berkurang ROM nya kalau dia semakin parah itu dia ROM nya dia hanya antara 20 sampai 5 ya dia tidak mampu lagi fleksi ya ini complete stiffening ya ini contoh kasus cleaners untuk penyakit sandi ya